Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Budi Daya ISR Baik teman-teman di video kali ini saya ingin membahas tentang cara mengatasi ikan gurame yang kurang napsu makan Baik itu pakan alternatif ataupun pakan pelet Jadi untuk teman-teman yang ikan guramenya mengalami hal tersebut Baik itu kolam beton ataupun kolam terpal dan keramba apung Silahkan simak video ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian Baik teman-teman sebelum saya jelaskan cara mengatasinya Saya akan jelaskan dulu penyebab dari ikan gurame itu tidak napsu makan Nah penyebabnya itu teman-teman bisa dari kondisi air kolam kita itu yang kotor teman-teman Kondisi air kita yang kotor yang lama tidak diganti Ya mungkin di bagian permukaan air kolam kita itu memang terlihat jernih dan juga tidak Mengeluarkan bau ya Tapi di dasar kolamnya itu bertumpuk banyak sekali kotoran Ataupun sisa-sisa pakan yang menumpuk teman-teman Apalagi kita menggunakan kolam beton Seperti yang saya lakukan pada saat ini Menggunakan kolam beton Budi Daya Ikan Gurame nya Nah itulah kegunaan kolam sistem central drain teman-teman Karena kita bisa setiap hari membuka keran pembuangan Supaya kotoran yang ada di lantai ataupun di dasar kolam itu terbuang teman-teman Jadi sedikit demi sedikit terbuang Karena kita buka setiap hari Bahkan yang lebih bagusnya 3 kali sehari teman-teman Supaya kotoran ikan itu benar-benar bersih di dasar kolam kita Nah itu teman-teman ya Penyebab dari Ikan Gurame itu kurang nafsu makan karena lingkungan hidupnya itu tidak nyaman Ya kotor Airnya kotor Kemudian di bagian lantai itu banyak kotoran Kan ikan Gurame ini kan berenangnya tidak di bagian tengah kolam saja teman-teman Di bagian lantai juga dia berenang Jadi disitulah penyebab ikan itu merasa tidak nyaman Stres Jadinya dia kurang nafsu makan Kemudian teman-teman Bisa juga penyebabnya itu dari pergantian air teman-teman Pergantian air maksudnya disini teman-teman Ketika kita menguras kolam ya Kita mengganti air kolam kita menjadi air yang lebih baru Itu biasanya ikan mengalami perubahan ya Perubahan biasalah Perubahan lingkungan ya Biasanya pH-nya segini berubah Nah jadi disitu ikannya menjadi stres teman-teman Stres dan akhirnya kurang nafsu makan Disitulah teman-teman Jadi penyebab dari ikan Gurame itu kurang nafsu makan Kalau dari saya itu teman-teman Kemudian ada lagi salah satunya yaitu Kemungkinan ikannya terkena penyakit teman-teman Nah biasanya kalau ikan saya itu dari musim kemarau ke musim penghujan itu Biasanya nafsu makannya sedikit berkurang teman-teman Nah itu ya perubahan suhu juga dari suhu panas Kemudian kehujan Nah itu biasanya kena penyakit teman-teman Nah ikannya itu terkena penyakit jamur Jadi karena dia sakit Ikan itu kurang nafsu makan teman-teman Nah disitu teman-teman ya Jadi kalau misalnya ikannya terkena penyakit Penyakit jamur itu wajib di karantina teman-teman Supaya tidak menjangkit ikan lain Jadi ikan guramennya kita ambil Kalau bisa kita serok ya teman-teman ya Nampak ikannya atau kita kuras memang teman-teman Kuras total airnya Kita lihat mana ikan yang sakit Kita ambil Kita karantina Jadi karantina itu teman-teman Saya sarankan menggunakan kolam Yang paling minimal itu 1x1 tingginya 1 meter teman-teman Bisa teman-teman pakaikan filter Pakai pompa aquarium ya Filter airnya Kemudian di air tersebut dikasih obat biru ya Bisa dikasih garam ikan dan lain sebagainya Supaya ikannya sembuh Nah disitulah Ikan gurame itu kurang nafsu makan Bisa jadi karena dia sakit Kemudian penyebab Cara mengatasinya teman-teman Itu yang pertama kita puasakan teman-teman Puasakan Ya 2-3 hari teman-teman 2-3 hari Kemudian Jangan langsung dikasih bakat pelet teman-teman Kasih pakan alternatif dulu Berupa daunan ya Daun Pepaya Kemudian Daun Singkong bisa ya Kemudian daun Palas ya Pokoknya yang udah daunan lah ya Atau sisa sayuran Yang biasa teman-teman kasih Misalnya Ada juga teman-teman yang Kasih pakan alternatifnya Sisa sayuran Kol Yang bisa ngambil di pasar Dan lain sebagainya Boleh ya Jadi Untuk Setelah dipuasakan Itu dikasih Pakat alternatif Bukan pakan pelet ya Setelah timbul Sayur tadi dimakan Atau daun tadi dimakan Artinya Nafsu makannya mulai ada Kemudian dipuasakan lagi teman-teman Dipuasakan lagi 2 hari 2-3 hari lagi Kemudian baru Dikasih makan lagi daun Kalau sudah mulai banyak Dia makan Baru Kita boleh kasih pakan pelet Seperti itu teman-teman Nah Ikannya tidak mati Kalau kita puasakan Sampai 6 hari itu Tidak akan mati Ya Kecuali Kalau misalnya teman-teman Puasakan Kemudian Airnya tidak diganti Teman-teman Airnya wajib diganti Supaya Kadar Mineral pada air itu Terkandung sangat banyak Ya teman-teman Jadi ikannya tidak kekurangan Oksigen Seperti itu teman-teman Baik teman-teman Sekian dulu video saya Mengenai Cara mengatasi Ikan gurame Kurang napsu makan Semoga bermanfaat